Intro Guys, teman kita ceri jagonya melukis wajah. Nah kalau teman kita yang satu ini, dia jagonya melukis dinding untuk memberikan dan menyampaikan aspirasi dan kritikan sosial. Ini dia di putangnya. Gue namain ini Kaliopak Movement karena ini nama proyek gue sama si komunitas Troto Art ini karena mereka tinggal di daerah sini. Jadi kolaborasinya dia nyumbangin cerita, gue nyumbangin visual gitu. Untuk space sekarang nih gue kayaknya ini mural terpanjang gue gitu ya. Tingginya juga gak tinggi-tinggi amat sih. Sekitar 2,5 meter gitu. Tapi ini mural terpanjang gue sejauh 250 meter. Visualnya itu adalah mural-mural gue gitu kan. Ini yang memvisualkan kehidupan di penjaringan. Kehidupan penjaringan itu hasil dari gue brainstorming sama teman-teman Troto Art. Kurang lebih gue hampir sama-sama teman-teman Troto Art yang membuat karya berangkat dari kehidupan sosial. Cerita secara personal antar warganya, antar warga dengan pemerintah, terus ya macem-macem. Kurang lebih ini kayak obrolan, di mural gue kayak obrolan masyarakat kecil sama pemerintah gitu. Ya warga lah sama pemerintah gitu. Wow, keren banget muralnya 250 meter. That's a long one. Nah kita kedatangan tokoh di balik art tersebut. Ini dia Bang Joni. Selamat datang Bang Joni. Keren banget ya tadi artworknya. Ayo, ayo mas silahkan hidup. Aku mau nanya, itu inspirasinya apa ya mas di balik mural art tersebut? Ya, lingkungan di sekitar kami sederung kumuh. Jadi kami berharap dengan adanya muralkan supaya ya memperlindah, mempercantik lingkungan. Aku juga denger bahwa Bang Joni ini juga bukan cuma saja melukis, tapi juga aktif dalam kegiatan sosial. Yang bernama Troto Art, betul? Ya bener. Keren banget. Aku bangga banget mas, bukan cuma bisa memberikan suatu karya, tapi juga aktif dalam Troto Art tersebut ya. Ya makasih. Kalau gitu kita lihat dulu seperti apa Troto Art. Ini dia, klikannya. Lewat seni kami bisa berbagi, lewat seni kami bisa beribadah. Troto Art berasal dari kelompok teman-teman pelukis jalanan yang berawal dari kelompok Kebes Kesatuan Pelukis Pintu Besar Selatan yang diawali dari tahun 80-an, tepatnya tahun 1989. Di tahun 2001 kami berganti nama dengan nama Troto Art. Kami mengambil nama Troto Art, posisi kami, aktivitasnya di Troto Art dan berarti pekerja seni yang ada di pinggir jalan. Kami mencoba untuk berbagi lewat media seni yang kami mampu. Kami bisa lewat salah satunya adalah kami membuat sebuah program dengan bentukan program di sini. Ada beberapa program, program mingguan, bulanan, per tiga bulan, per enam bulan, dan per tahun. Nah kalau program bermartabat bersama Troto Art lebih spesifiknya arahnya ke sesuatu yang sifatnya aktivitas non gerak tubuh. Tetapi kalau yang sifatnya sehat bersama Troto Art yang lebih dominan ke gerak tubuh seperti halnya, senang pagi untuk ibu-ibu, dan lain-lainnya. Seni adalah pergerakan dan bukan sekedar keindahan. Aku suka banget sama quote itu, apakah hanya cuma di Indonesia aja gerakan Troto Art ini sendiri, apa juga mungkin di luar Indonesia mas? Tiga tahun ini kami ya sering bekerja sama dengan beberapa teman-teman seniman yang di Eropa, Jerman, Sweden, Belanda, Australia, Jepang, Taiwan, Korea. Terima kasih banget Bang Joni, aku tahu juga Bang Joni sibuk, abis ini bakal bikin satu karya nih buat Cubicle untuk memperingati Merdeka Indonesia. Good luck on that. Sampai ketemu lagi Bang Joni. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Daaah, bye-bye Bang Joni. Itu dia seputar mural art. Nah buat kamu yang juga pecinta seni, jangan lupa cek cubicle.id dan temukan Cube Retina. Sekarang gue penasaran, Derry sama Cherry Produsor udah sampai mana ya? Yuk kita samperin. Wih, mantap keren banget. Serius. Tidak kelar nih. Sudah, ini belum lihat nih, ini serius. Serius. Gimana nih? Keren banget. Serius? Keren banget. Enggak, muka lu gak nge-nakin. Muka ini gak nge-nakin, Bung. Ya guys, udah lu lihat aja sendiri. Aman ya, aman ya. Ini saya lihat nih ya. Bentar, Pak. Muka saya rontok ya. Kalau prosthetic, memang ada tip-tips khusus ketika menggunakan prosthetic, memang tidak banyak kurang-banyak kurang, terus ruangan juga harus dingin. Oh, oke. Itu karena untuk menjaga, lainnya cukup tetap stay, gitu. Ini luar biasa loh, ini keren banget loh. Masih dari luar biasa. Thank you, Derry. Ini membuktikan banget kalau makeup bisa mengubah image seseorang, seperti dia. Gimana guys? Udah dapet info dan inspirasi yang banyak, bukan hanya itu yang kalian bakal dapetin, karena kita akan membagikan iPhone untuk kalian di setiap episodenya. Buuuh, makanya coba deh, kita challenge ini ya kalian ya yang lagi nonton. Ini gampang banget caranya. Tinggal bikin aja karya, gambar, atau lukisan dengan tema kemerdekaan. Nah, jadi caranya tadi udah dibikin ya. Sama Bang Joni. Iya, nanti bisa dilihat deh. Dan jangan lupa juga untuk mention cubicle underscore ID dan net mediatama dan hashtagnya cubicle. So guys, untuk melihat karya semuanya apapun itu di episode hari ini, bisa banget langsung akses di www.cubicle.com. See you next week, Creative Tribe. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati